kita akan mendengarkan siaran langsung dari Coach Fahmi yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan dari teman-teman dan menambah semangat teman-teman semua baik, terima kasih untuk mudah-mudahan bisa tombol subscribe dan lonceng ada tombol merah di bawah, di klik dulu sebelum acara dimulai, di klik dan tombol lonceng di klik terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka yang wajib memiliki tujuh sifat ini ya tentu saja dari kita ya tadi kita lihat, nomor satu ya, apa karakter atau sifat yang dimiliki oleh mereka yang memiliki karakter sebagai pemenang karakter pemenang nomor satu adalah ekstrim doggedness atau memiliki ketangguhan ekstrim ya, ini UMKM hari ini ketangguhannya di uji ya ketangguhan ekstrim ketangguhan ekstrim itu apa? ya dalam kondisi sebrutal apapun kita tidak akan pernah menyerah dalam kondisi sesulit apapun kita tetap berpikir positif akan ada jalan dalam situasi sebuntu apapun kita akan yakin bahwa ada jalan keluar nah, itu kira-kira ekstrim dan kita harus optimis ya memiliki ketangguhan yang ekstrim nah, ini orang-orang bangka pasti para pejuang UMKM bangka memiliki ya, sudah memiliki sudah memiliki karakter ini ya betul nggak? ya, jadi bagaimana kita menunjukkan sifat karakter dan sifat yang tangguh secara ekstrim itu inti yang paling penting untuk kita tunjukkan hari ini Mas Rodi yang kedua nah, ini yang kedua agresif play ya dalam situasi seperti ini UKM harus bermain agresif ya, para pemimpin harus bermain agresif ya kalau jualan A nggak laku jualan B nah, gitu kalau jualan di restoran nggak laku jualan frozen nah, ya jualan pengiriman delivery dari rumah ke rumah nah, jadi benar-benar bermain agresif benar-benar bermain agresif tidak ada tidak ada kata menyerah tidak ada kata berhenti tidak ada kata buntu ya jadi kita akan selalu mencari cara untuk bangkit kita akan selalu mencari cara untuk tetap eksis tetap hidup nah, itu ini karakter pemenang yang kedua karakter pemenang yang ketiga adalah willingness to do thankless job nah kehendak atau kemampuan atau kemauan untuk melakukan pekerjaan tanpa pamrik nah, ini karakter yang nomor tiga kita tahu para pemimpin hari ini dituntut untuk bekerja melindungi karyawan mereka melindungi bisnis mereka menyediakan gajinya menyediakan THR-nya seperti sendirian situasinya sulit ya tapi seorang pemimpin harus sanggup itu bertanggung jawab pasang badan yang penting karyawannya makan yang penting karyawan mendapatkan hak-haknya agar kita bisa agar mereka bisa hidup nah, itu karakter pemimpin karakter pemenang ya kemudian yang empat pada situasi seperti ini tidak boleh ada yang tidak jelas Mas Rodi tidak terbatas ya, maka seorang pemimpin kemarin sudah saya buat videonya kata-kata pemimpin atau kemampuan pemimpin berkomunikasi sangat penting tidak boleh ada komunikasi atau pesan atau perintah pemimpin yang tidak dimengerti oleh timnya dengan baik ya, kita pernah ada cerita luar biasa waktu pesawat waktu pesawat Jamal Haji Indonesia menabrak gunung di Sri Lanka ya, tahun 1974 karena menara pengawas mengatakan 14 tapi pilot menangkap 40 nah, itu ya jadi 14 didengar 40 nah, sehingga pesawat bertabrakan harus memberi perintah yang jelas ya orang-orang pendapat yang jalan yang menipu masih yang jeluskan akhir-jeluskan harus memberi perintah minyak